Farel Prayoga menjadi salah satu anak bersuara emas yang tersorot karena aksinya menyanyikan lagu Ojo dibanding K. Namun baru-baru ini, aksinya kembali menuek kritik dan disayangkan oleh warganet. Karena melakukan duet dengan Rara Lida dan tetap menyanyikan lagu yang dinilai cocok, Farel Prayoga mendapat pengalaman tak terhingga dapat berduet dengan penyanyi Rara Lida. Farel Prayoga dan Rara Lida membawakan single terhits, Ojo dibanding K, dengan aransemen lebih modern. Duet Farel Prayoga dengan Rara Lida tersebut dalam konser kolaborasinya dengan artis lainnya. Nama Farel Prayoga belakangan melejit berkat aksinya membawakan lagu Ojo dibanding K di Istana Negara. Farel Prayoga kini mulai terkenal bahkan ia berkesempatan untuk menggelar konser kolaborasi dengan artis lainnya dalam memeriahkan DA5. Kisah Farel yang berjuang dari pengamen jalanan hingga bisa tampil di istana pun menjadi sajian di panggung Akademi 5 malam ini. Aku ke warung membeli tempe dan membayarnya setelah mengamen di jalan, supaya ayah ibu bisa makan di rumah, ujar Farel dengan suara bergetar. Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dalam memeriahkan Dangdut Akademi 5 dibuka kolaborasi dari Farel Prayoga, Soimah, Rara Lida, Ramzi, Jirayud, dan Irfan Hakim dalam membawakan lagu Tok Topan. Farel pun mendapatkan pengalaman yang tak terhingga dapat berduet dengan legenda hidup yaitu Rara Lida. Keduanya membawakan single yang sedang hits yakni, Ojo dibanding K, dengan aransemen yang lebih modern. Single terbaru dari Farel berjudul, Si Kecil Aku dan juga single Rara Lida, ditampilkan pertama kalinya dalam momen tersebut. Mengetahui dirinya akan melakukan duet dengan Farel Prayoga, Rara Lida itu mengaku sangat senang dan terhormat bisa membawakan lagu dengan Farel Prayoga. Namun, yang membuat mama dari Rara Lida terkejut adalah saat mengetahui usia Farel yang ternyata lebih jauh. Wah 12, usia Farel, udah gede, kata ibunya Rara Lida. Sebelum tampil bersama, Rara Lida pun memberikan semangat, serta mengarahkan agar lebih santai bersama Farel. Masuknya nanti tanya kakak Farel, ya. Terus kalau duet matanya harus lihat-lihatan, kak. Kan temanan harus lihat-lihat, kalau nggak kan aneh, ucap ibunya Rara Lida memberikan arahan kepadanya. Rara Lida pun semakin memperlihatkan rasa takut dan groginya untuk tampil. Lantas Farel juga beri semangat pada Rara Lida agar keduanya bisa tampil bagus. Farel juga bagaimana cara dirinya berjoget dalam membawakan lagu tersebut, kata Rara Lida. Akhirnya, ciri khas Farel yang selalu berjoget saat membawakan lagu ciptaan Abah Lala itu pun diikuti Rara Lida. Hingga akhirnya, kedua penyanyi itu sukses berduet membawakan lag Ojo dibanding ke-banding ke. Lantas Farel juga beri semangat pada Rara Lida agar keduanya bisa tampil bagus. Farel juga mengajarkan Rara Lida bagaimana cara dirinya berjoget dalam membawakan lagu tersebut. Tak hanya fokal dari Farel yang dinilai stabil dalam membawakan lagu itu dan fokal Rara Lida pun dinilai mampu mengimbangi dan membawakan lagu tersebut dengan baik. Dalam acara tersebut, Farel Prayoga yang mengenakan setelan pakaian berwarna kuning dan Rara Lida mengenakan dres warna hijau. Setelah selesai bernyanyi, ibunya Rara Lida menyebut Rara Lida langsung mengajak Farel Prayoga berfoto bersama. Dikatakan Rara Lida, grogi Rara Lida hilang setelah selesai tampil bersama Farel Prayoga. Beres nyanyi sama Farel, dek-dekannya hilang. Postingan Rara Lida pun memantik beragam reaksi warganet. Postingan itu menue komentar beragam dari warganet. Banyak yang memuji, namun tak sedikit pula yang memberi kritikan atas penampilan dua penyanyi itu. Warganet menyayangkan keduanya viral menyanyikan lagu-lagu dewasa. Seharusnya, Rara Lida dan Farel menyanyikan lagu yang keren. Sebelumnya, aksi Farel dalam membawakan lagu Ojo dibanding Ke sendiri memang menue pro dan kontra. Ada yang beranggapan hal tersebut masih dapat ditoleransi karena lebih fokus pada bakat yang dimiliki Farel Prayoga. Namun ada juga yang berpendapat jika bocah tersebut seharunya menyanyikan lagu yang sesuai dengan usianya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!